Hai nah hari ini kita bagi proses pembuatan kecang basawit sahabatku ini bijinya yang sudah kita semai kemarin ini jenis sawit saya jaya jadi penyemayanya kita lakukan seperti ini dulu nantinya baru kita semai kita menggunakan biasanya dalam penyemayanya kita biasa menggunakan pasir dengan tanah biar cepat tumbuh hidup nah jadi ini umurnya yang sudah tiga bulan setengah sahabatku kita semai nantinya kita akan solter bibit ini nah jadi nantinya umur sahabat ini sekitar 7 bulan ke atas kita solter kembali yang mana yang layak kita tanam yang bisa produktif berbuah nah jadi seperti ini sangat gampang sekali jika kita secara mandiri cara bikin pembitan sawit itu tidak susah sangat gampang sekali daripada kita membeli bibit kualitasnya sama hanya perbedaan mempunyai arsetifikat itu saja tapi kualitas buah itu kita bisa jamin karena kita sudah mengetahui bibit yang kita semai seperti ini kualitasnya sangat bagus oke semoga bermanfaat buat petani sawit pemula dan kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya salam berduri petani sawit sukses selalu terima kasih